Kolput itu berlaku jika memang sudah tidak ada pilihan yang bisa dipilih. Akan tapi jika di dalam ikhtihad Anda, di saat komunikasi dengan ulama guru-guru Anda, kok sampai kepada satu pilihan, maka Anda harus pilih. Tapi kalau memang mentok, Anda tidak mampu, kolput berlaku. Tapi bolkurnya bukan kolput ikut-ikutan. Kolput hasil buah daripada upaya ikhtihad. Nanti kalau memang sudah, kolput itu sama kayak orang sakit, tidak bisa datang lalu tidak nyoblos. Coba orang sakit kan ulgur. Ulgurnya langsung dipangkas, ulgur diberi oleh Allah. Tidak bisa pergi. Atau dikasih pingsan di hari itu. Kemudian, jika gulput itu asalkan buah daripada ikhtihad, karena ikhtihad itu adalah bertanya kepada gurunya. Tolong bertanya kepada guru. Atau informasi positif dari media-media yang baik. Anda dengar, Anda bimbang, Anda diskusi sama teman-teman yang baik, bukan teman yang sudah mencaci maki dan mengolak, menghinakan. Anda komunikasi. Kalau sudah sampai kepada tarjah, ada yang menonjol, ya Anda pilih itu. Kalau ternyata tidak mentok bingung, Anda sampai menjelang pemilu kok masih bingung, sudah datang berarti belum boleh milih oleh Allah. Tapi yang tidak boleh adalah tidak menghimbau untuk memilih. Harus memilih kalau memang masih bisa dipilih.